Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Wuling baru saja meluncurkan mobil terbaru mereka di segmen pickup. Tentu ini menjadi kabar baik bagi para pelaku usaha di Indonesia. Mobil jenis ini memiliki bak angkut yang luas, fitur modern serta mesin bertenaga. Lantas, sebagus apa pickup dari Wuling ini? Apakah bisa bersaing dengan kelas mobil yang sama di Indonesia? Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.ca untuk update terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Mobil pickup dari Wuling ini diberi nama Formo Max. Tujuan dipasarkan di Indonesia karena dunia usaha memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Wuling mengambil langkah ini untuk mendukung hal tersebut. Mengusung nama Formo, produk yang memiliki tagline Enteng bikin untung ini ditujukan dalam mendukung berbagai bisnis dengan beragam keuntungan yang bikin Enteng untuk angkut muatan serta aman dan nyaman di perjalanan. Dengan demikian, Wuling Formo Max bakal meramaikan pasar pickup 1500cc yang bersaing dengan Suzuki Carry, Daihatsu Grand Max hingga DFSK Super Cap. Lebih detail, mari kita bahas dari sisi eksterior terlebih dahulu. Secara tampilan, pickup yang dirilis oleh Wuling ini untuk pasar Indonesia memiliki desain yang mirip dengan Formo MPV. Dimana beberapa bulan lalu juga telah rilis sebelumnya. Pada bagian depan, nampak lempuh besar menggunakan boh lem, terdapat grill dengan garis-garis horizontal warna hitam, serta tengahnya terdapat logo 5 berlian berwarna merah. Cukup mirip dengan Tata Xenon yang memiliki moncong cukup panjang. Pada bagian samping, tidak terlalu banyak hal istimewa. Terlihat pickup ini menggunakan bug yang bisa dibuka secara keseluruhan melalui konsep 3-way untuk mempermudah pengangkutan. Serta ban yang masih menggunakan vele kaleng berukuran ring 14-inch, sedangkan untuk bannya memiliki ukuran 175x75 ring 14. Untuk bagian belakang, pickup ini menyediakan dua lampu dengan ukuran yang cukup besar, baik untuk kebutuhan Xen dan juga sebagai penanda pengereman. Soal ukuran, bug mobil ini bisa dikatakan setara dengan Suzuki Carry White Deck. Pickup tersebut memang kalah dari sisi panjang yang cuma 2.505mm. Hanya saja untuk lebar 1.745mm dan tinggi bug 425mm. Carry unggul dari Forma Max. Sementara Dehatsu Grand Max dan DFSK Super Cap sudah pasti kalah dari Forma Max, karena ukuran bug yang dimilikinya lebih kecil lagi. Secara keseluruhan, pickup pull yang Forma Max ini memiliki dimensi dengan panjang 5.135mm, lebar 1.725mm, dan tinggi 1.740mm. Untuk jarak sumber roda yang dimilikinya berukuran 3.160mm. Interior dari Wuling Forma Max ini juga terbilang menarik, lantaran pickupnya punya fitur-fitur kenyamanan yang istimewa. Sebut saja penempatan mesin di cup depan tentu membuat ruang kabin untuk pengemudi dan penumpang semakin nyaman, lantaran jok tidak terkena panas secara langsung. Forma Max sendiri memiliki AC, power window, MID, head unit terintegrasi di dashboard, 12V power outlet, central lock, hingga headrest yang bisa diatur ketinggiannya. Lebih istimewanya lagi, jok mobil ini juga dapat diatur maju dan mundur sesuai kebutuhan. Setir mobil pickup pulling ini pun juga sudah menggunakan electric power steering. Di samping itu, Forma Max juga dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang lengkap, seperti pengereman ABS dan IBD, sabuk pengaman, hingga alarm anti pencurian. Soal mesin, Wuling menggunakan mesin berkapasitas 1500cc yang memiliki jantung mekanis serupa dengan Wuling Convero, namun menghasilkan performa yang beda tentunya. Menggunakan mesin 4 silinder DOAC, namun Wuling mengatur porsi yang dimiliki jauh lebih bertenaga. Mobil ini sanggup menghasilkan torsi hingga 140 Nm pada putaran mesin lebih rendah yaitu 3400-4400 RPM dibanding Convero. Kemudian tenaga maksimalnya sama yaitu 98 HP pada 5800 RPM. Kurang lebih, performanya cukup mirip dengan Daihatsu Grand Max maupun Suzuki Carry. Hanya saja untuk torsi memang Wuling Forma Max ini paling unggul dari kompetitor. Tenaga yang dihasilkan tersebut kemudian disalurkan pada transmisi manual 5 percepatan. Tidak terdapat pilihan otomatis maupun ACT layaknya di Convero. Sementara untuk besar tangkai bensin, mobil pickup ini mencapai 42 liter. Wuling sendiri memberi 2 varian untuk Forma Max, di mana ada varian standar dan AC. Varian standar ini tidak memiliki AC dan radio dengan konektivitas USB. Sementara di varian Forma Max AC sudah memiliki kedua fitur tersebut. Soal harga, Wuling sendiri sudah membuka pemesanan untuk Forma Max ini. Lebih awal di range Rp 163 juta hingga Rp 172 juta. Bandrol tersebut sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan mobil pickup kompetitor seperti Suzuki Carry yang dijual mulai Rp 161,6 juta hingga Rp 171,2 juta. Nah itu dia, salah satu mobil pickup terbaru yang rilis di Indonesia buatan Wuling. Bagaimana tangkapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga Instagram kita di atb.otomotif.co untuk update terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!